Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang datang bertanya karena memang kebiasaannya suka ngupil atau kebiasaannya suka korek-korek kuping Memasukkan sesuatu mungkin jarinya kali ya ke kupingnya itu Bagaimana kalau orang sedang puasa melakukan itu apakah bisa membatalkan puasanya apa tidak Jawabannya adalah menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'ain Beliau berpendapat Dan Batal puasanya Sebab masuknya barang Sekalipun kecil atau sedikit Ke tempat apa yang disebut dengan jauf atau rongga dalam Artinya kalau kita memasukkan sesuatu Sesuatu itu bisa masuk ke dalam sampai rongga dalam itu baru membatalkan puasa Misalnya memasukkan ke tempat ke dalam kuping Itu baru masuk ke dalam Tetapi kalau hanya sekedar jari Ngupil atau mohon maaf ini korek-korek kuping Itu masih ada di luar maka tidak membatalkan puasa Demikian pula Pendapat Syekh Taki Yuddin Dalam kitabnya Kifayatul Akhyar Beliau mengatakan Wa'lam annahu labuddha lisa'imi minal imsak Ketahuilah sesungguhnya Labuddha Harus Lisa'imi minal imsak Anil muftirat Bagi orang yang puasa Harus menahan dari perkara Yang bisa membatalkan puasa Yang bisa membatalkan puasa itu ada beberapa macam jenis Minha antara lain adalah Makan dan minum Sekalipun itu sedikit Ketika disengaja Kalau tidak sengaja ya Alhamdulillah itu rezeki Lupa makan Ya rezeki itu Wakadha demikian pula Mafi maknal akli Yang serupa dengan makna makan Artinya ketika seseorang itu Memasukkan sesuatu pada lubang Makan kan memasukkan sesuatu pada lubang Wadzobitu annahu yuftiru Sesungguhnya bisa batal puasanya Bikulli ainin Wasolat minal dhohiri ilal batini Setiap sesuatu barang yang sampai Dari luar sampai masuk ke dalam Itu membatalkan ibadah puasanya Namun demikian Menurut pendapat Maliki Dan pendapat Imam Al-Ghazali Demikian itu Belum sampai Membatalkan ibadah puasa Oleh karena itu Halo Kiai Hati-hati Jangan sedikit-sedikit ngupil Pakai alat Yang bisa masuk ke dalam rongga Masuk ke dalam Kalau ukuran air itu seakan-akan Merasa tersengat Ya Itulah ukurannya Wallahul muwafiq ila akumitari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!